Perusahaan Induk OPPO, BBK Electronics Court, mengerti betul karakter konsumen smartphone di Indonesia yang gemuk di kelas 1 jutaan dan sensitif dengan selisih harga. Karena itu, mereka membuat submerek Realme yang bisa menyediakan ponsel terjangkau dengan kualitas yang baik. Kedatangan Realme ke Indonesia pun mendapat sambutan baik. Bahkan, Realme masuk dalam 5 jenama ponsel dengan penjualan terbaik di Indonesia pada kuartal ke-3 2020. Realme kini menjadi merek independen dan tetap konsisten menghadirkan ponsel terbaik dengan harga membumi. Kali ini Gadget MD akan membahas daftar ponsel Realme dengan harga membumi di bawah 2 juta yang layak untuk dibawa pulang. Mari simak satu persatu. Realme C30 hadir sebagai ponsel murah yang bawa spesifikasi tidak terlalu tinggi. Hal ini wajar karena ponsel ini ditujukan untuk penggunaan harian saja. Pasalnya ponsel ini punya RAM 2GB yang tentunya membuat pengalaman perpindahan aplikasi terasa kurang. Meskipun, ponsel ini hadir menawarkan Android Go, sistem operasi yang ramah untuk spesifikasi rendah. Ponsel gaming seharga 1 jutaan yang bisa Anda pilih adalah Realme Narzo 50i Prime. Tidak hanya punya performa yang kencang di kelasnya, smartphone ini juga punya desain bodi premium yang terlihat modern. Ponsel yang memiliki rancang bangun kotak ini begitu menghadirkan kenyamanan grip yang baik. Bahkan, masih tetap nyaman sekalipun digenggam pakai satu tangan. Desain bodi yang diusungnya merupakan vertical stripe design yang mencakup tekstur garis yang disusun sejajar secara vertikal. Ponsel ini sendiri hadir dengan biru gelap dan hijau min. Status Realme C25Y memang hanya penyempurna dari Realme C25 dan Realme C25S. Meski begitu, Realme memberikan penyegaran berupa desain yang baru buat hape ini. Corak yang ada pada penutup belakang dan modul kamera Realme C25Y tak akan Anda jumpai pada dua hape sebelumnya. Realme C25Y juga dirancang dengan ketebalan bodi yang sedikit lebih tipis ketimbang para pendahulunya. Hal yang berbeda selanjutnya adalah dapur pacu. Hape ini tidak lagi memakai SoC Mediatek layaknya para pendahulu, melainkan Tiger T610 bikinan Unisoc. SoC ini terbilang cukup kencang untuk penggunaan hape zaman sekarang. Adapun resolusi kamera utama yang dipakai juga meningkat jadi 50MP. Realme C25Y yang berada pada segmen harga murah hadirkan performa chipset yang lumayan tinggi. Ini berkat penggunaan Helio G70 sebagai dapur pacunya, membawakan kartu pengolah grafis Mali, G52 serta dukungan RAM berkapasitas 4GB yang membuat pengalaman gaming semakin mulus. Telah lolos tahap ujian skenario ekstrim, Realme C25Y juga terbilang opsi hape 1 jutaan yang sangat awet, dijamin dapat menunjang pemakaian secara normal meski sudah 3 tahun lamanya sejak pembelian ponsel. Satu hal yang buat Realme C25 layak digemari para gamer adalah baterai berkapasitas 6000 mAh miliknya yang super besar. Bahkan saat digunakan bermain Genshin Impact selama 30 menit, baterai hanya berkurang 6% saja. Sungguh mencengangkan, mengingat Genshin Impact adalah salah satu game penyiksa ponsel yang bikin hape cepat panas dan boros baterai. Realme C31 hadir sebagai ponsel C-series yang berada di entry level. Ponsel ini memiliki keunggulan pada desain bodinya yang dinamis dan menjadi paling tipis di segmennya dengan hanya 8,4 mm. Sementara itu, desain layar ponsel ini dihiasi poni atau waterdrop untuk menyimpan kamera depan dan memiliki layar IPS LCD 6,5 inci. Kamera selfie yang berada di depan ponsel memiliki resolusi 5MP. Sedangkan bagian belakang, Realme C31 dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP, kamera portrait hitam putih 2MP, dan kamera makro 2MP. Pada Maret tahun 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18W. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate mencapai 120Hz. Terima kasih telah menonton!